Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Margareta dari Antioquia, seorang perawan dan martir Margareta adalah seorang perawan dan martir Kristen dari Antioquia, Turki yang hidup pada masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Dioklesianus Di gereja timur, ia disebut sebagai Marina Menurut cerita, Margareta adalah seorang anak imam kafir di Antioquia Ia kemudian tidak diakui lagi oleh ayahnya sebagai anak kandung karena usahanya mengikuti pelajaran agama Kristen dan berniat menjadi Kristen Setelah itu ia menjadi seorang gembala Olibrius, seorang pemuda, bermaksud meminang dan ingin menjadikannya istri Namun, ketika diketahui olehnya bahwa Margareta telah menjadi Kristen dan telah mengikrarkan kaul keperawanan Olibrius menangkap dan menyiksanya dengan kejam Segala macam cara dilakukannya untuk membunuhnya dengan api dan air Namun semuanya itu tidak berhasil Akhirnya, Margareta dipenggal kepalanya dan tewas sebagai martir Kristen Margareta termasuk orang kudus yang dihubungkan dengan Santa Ioana dari Ark karena keberanianya dan kesalahan hidupnya Saudara-saudari, dalam mengarungi samudera kehidupan ini Seringkali kita merasakan tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan Dan itu sering membuat hati kita menjadi kecewa dan mengalami kepahitan Bahkan tanpa kita sadari, iman kita terombang-ambing dan bertanya-tanya Benarkah Tuhan itu ada? Bahkan ketika cobaan itu tak pernah berhenti Kita kadang juga bertanya dalam hati Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh dalam penderitaan? Bagi Tuhan, iman akan terlihat ketika seseorang menangani persoalan yang sedang dihadapinya Apakah imannya akan tergoncang? Ataukah tetap bertahan sambil berharap selalu kepada Allah? Ketahuilah, bahwa kita manusia cenderung hanya mau menerima berkat Tuhan Tetapi menolak segala bentuk ujian dan penyangkalan diri Apalagi disuruh memanggul salib Apakah memang seperti itu iman kita? Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki iman kita Amin Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Sampai jumpa di kisah orang kudus kembali